Proses ekstraksi timah dimulai dengan memanggang mineral kasiterit dengan karbon dalam tungku hingga mencapai suhu sekitar 2.500 derajat Fahrenheit. Langkah berikutnya melibatkan pelarutan dengan asam atau larutan air untuk menghilangkan kotoran. Pemisahan elektrostatik atau magnetik membantu menghilangkan kotoran logam berat. Peteknologi Kangge saat ini memungkinkan industri ini menghasilkan timah 10 kali lipat lebih banyak daripada proses yang digunakan di masa lalu. Inovasi peralatan getaran dari General Kinematics telah membuat mereka menjadi pemimpin dalam produksi peralatan pertambangan selama lebih dari 45 tahun. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penambang dapat diatasi dengan penggunaan peralatan getaran berkualitas tinggi. Proses penambangan ini dijalankan di wilayah yang telah mendapat izin usaha pertambangan EUP dari pemerintah dengan luas wilayah mencapai 288.716 hektare di daratan dan 184.672 hektare di perairan laut selama proses penambangan. LPT Timah TBK memperhatikan praktik pertambangan yang baik dan pedoman ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar tambang. Berdasarkan hal tersebut, industri timah erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan terutama jika tidak dikembangkan dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan hal tersebut, wajar saja perhitungan nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologi sebesar Rp 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun. Terima kasih telah menonton!